hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alaya gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya jadi ini yang pertama saya tuh mau beli makan malam karena kebetulan waktu hari apa saya tuh nggak masak nah jadi yaudah lah saya pengen beli aja ini lauknya kalau nasi mah ada di rumah nah kalau lauk buat saya saya pengen dicari cabebek harga per porsinya itu Rp15.000 tapi kalau pak suami nggak mau dicari cabebek katanya itu terlalu pedes terus yaudah pak suami nanti nyari lauk yang lain lanjut untuk dicari cabebeknya itu tadi ada di depan nah terus kita udah ke arah pulang ini saya beli cappuccino cincao belinya satu aja nggak mau banyak-banyak soalnya takut dia udah malem lagi musim dingin juga kayak gini takutnya nanti malah pada meler ini cuman buat obat pengen aja harganya itu Rp5.000 terus lanjut ya nanti pak suami beli sate sama Ale ya karena Ale tuh suka banget sate marangi ataupun sate sapi yang kecil-kecil nanti bakal saya tunjukin ya kecilnya itu seberapa untuk harga pertusuknya itu Rp1.000 nah saya cuman beli Rp15.000 aja untuk sate marangi kesukaannya Ale ya sama pak suami itu ada di bunderan PDAM di sekitaran CKM kalau teman-teman ada yang orang CKM pasti udah paham banget ya om ini tuh laku banget beneran dia jualannya karena emang enak bumbunya tuh nah untuk satenya segini besarnya tuh emang besar banget ya tapi Ale suka karena emang satenya itu lembut oke lanjut di keesokan harinya lagi ini tuh hari Jumat jadi saya tuh baru packing-packing pas Ale udah pulang sekolah karena dari kemarin-kemarin beneran deh rasanya itu kayak mager banget buat packing-packing untuk baju-bajunya pak suami Alea sama saya ini semuanya udah saya siapin dan kali ini saya cuman bawa satu koper aja karena kan pulangnya bentar ya cuman empat hari hari Sabtu Minggu Senin sama Selasa untuk bajunya saya yang saya bawa ini kayaknya ada sekitar enam ataupun lima saya agak lupa-lupa ingat nanti teman-teman bisa ngitung sendiri ya kalaupun enggak males Nah untuk bajunya ini semua yang saya masukin ke dalam koper kalau punya saya itu gamis-gamis dress dress gitu karena kalau mau pakai celana kan udah nggak mungkin banget ya jadi saya bawanya itu yang simple-simple aja karena sebelumnya baju saya itu emang saya cantolin di lemari jadi ini baru saya lipetin sekarang ya waktu mau dimasukin ke dalam koper kalau untuk bajunya Alea sama pak suami mah udah lipetan karena kan waktu ditaruh di dalam lemari itu udah saya setrika lanjut bajunya saya udah selesai Nah di sini saya tuh mau natain bajunya Pak suami Pak suami juga nggak bawa banyak baju-baju cuman bawa dua celana pendek dan nanti satu celana panjang yang dipakai waktu mau pulang terus untuk bajunya ini bawa kayaknya sih cuman lima aja katanya Pak suami udah nggak usah banyak-banyak baju nanti kalau kehabisan ya udah bajunya tinggal dicuci kalau kering setrika langsung dipakai kalau untuk bajunya Alea kali ini saya juga nggak bawa banyak-banyak pastinya nanti di kampung saya tuh bakal kalah beli baju di Kakak Ipar ataupun di buddhanya Alea jadi ini saya bawain Alea baju mungkin sekitar ya empat setel ataupun lima setel aja Alhamdulillah sudah selesai packing bajunya terus lanjut lagi di sini saya tuh mau packing kayak makeupnya Alea sama makeupnya saya bawahnya sih nggak terlalu banyak ya cuman ada satu koper sama nanti ada satu tas makeup satu tas buat peralatan mandi sama ada tas yang saya bawa udah kayak gitu aja lanjut di sini saya tuh mau refill susunya Alea sama susunya saya karena kebetulan yang ada di dalam top layer susunya Alea itu tinggal dikit banget jadi kalau misalkan dibawa ke kampung takutnya nanti kurang makanya ini saya refill lagi dan untuk susunya Alea ini expirednya itu sama banget ya makanya yang di bagian bawah itu nggak saya balik kalau untuk susu perenaganya saya ini juga nggak saya balik karena ya emang belinya itu barengan banget Nah untuk susu perenaganya yang saya masukin cuman 200 gram aja karena sisaannya masih ada itu untuk susunya saya insya Allah nyukup banget ini buat sampai tanggal 25 untuk susu bebelaknya Alea satu bulan itu enggak mesti ya yang 1800 itu habis paling sisa sedikit doang mungkin ya setiap bulannya Alea menghabiskan cuman 1500an aja karena susunya Alea ini masih ada sisaan terus nanti kerdusnya itu mau saya pakai jadi ini susunya Alea saya masukin dulu ke dalam kulkas Nah kalau saya udah balik lagi ke sini pastinya kan berkurang jadi bakal saya refillin lagi jadi untuk kerdusnya itu mau buat naruh si toples ini soalnya saya mikirnya tuh kayak gini untuk kerdus susu bebelaknya Alea itu pas banget kan buat wadah toples makanya saya masukin ke dalam situ biar nanti susunya itu nggak kemana-mana ya Insya Allah walaupun nggak dimasukin ke di dalam kerdus si aman cuman ya buat jaga-jaga aja nah lanjut ini saya tuh lagi masukin makeupnya Alea yang makeupnya Alea cuma bedak aja ada telon ada hand body ada pewangi rambut ada parfum udah kayak gitu aja jangan lupa juga bawa kunci rambut sama sisir nah lanjut lagi di sini saya tuh mau masukin ini peralatan tempurnya saya kali ini saya juga ngebawanya nggak banyak cuman seperlunya aja karena sekarang-sekarang ini beneran deke lagi mager banget buat makeupan untuk hari Jumaat ini kayaknya saya juga nggak masak nah di video kali ini ada sisaan video masak-masak itu video kemarin waktu hari Kamis jadi saya masukin aja di video kali ini Nah untuk besok hari Sabtu kemungkinan saya tuh libur upload uploadnya lagi mungkin hari Minggu atau sesempatnya saya aja Masya Allah rasanya itu bener-bener nano-nano banget ya kalau misalkan mau pulang kampung kayak gini jadi mungkin ya raga saya itu kayak udah di kampung tapi badan saya masih di Karawang jadi hawanya itu kayak udah pengen cepet-cepet di kampung aja gitu loh nggak mau ngerasain perjalanannya Nah untuk perjalanan saya sih nanti kemungkinan nggak terlalu lama sekitar empat jaman aja kalau saya tuh ngeres area juga karena bener-bener full lewatnya itu tol dari saya masuk ke pintu tol Karawang Timur sampai nanti keluar pintu tol di Pemalang untuk habis tolnya berapa saya kurang tahu ya soalnya kemungkinan itu tolnya naik pokoknya nanti saya bakal ngasih tahu temen-temen semua saya habisnya itu berapa kalau pulang kampung yang maksudnya itu cuman habis pas pulang perginya aja kalau di kampung mah jangan ditanya ya habisnya itu berapa Oke tadi untuk peralatan mandi juga udah saya siapin semuanya pokoknya udah aman lanjut lagi ini Pak suami lagi ngebantuin saya ngejemurin baju cuman waktu Pak suami lagi ngejemurin baju entah kenapa ini ngadepnya itu kesana mulu jadi beda ya kayak saya kalau saya ngejemurin baju kan kayak udah tahu ya saya harus ngadep kemana kalau Pak suami yaudahlah nggak apa-apa ya yang penting bagi saya mau ngebantuin saya ngejemurin baju juga saya udah alhamdulillah banget untuk baju-baju yang lagi dijemurin sama Pak suami ini tuh baju-baju kemarin yang ngejemurinnya itu pas malam Jumat kalau nggak salah jadi untuk baju-bajunya ini emang bakal nyantel terus ya ada di jemuran karena kan saya tinggal selama empat harian nah nanti mungkin saya tuh bakal kaget kalau saya udah pulang lagi ke Karawang karena pastinya kerjaan saya itu menumpuk banget tapi tenang aja walaupun nanti kerjaan saya menumpuk saya nggak mau paksakan mengerjakan semuanya itu sendiri pastinya nanti saya bakal minta tolong juga sama Pak suami buat bantu-bantu saya mengerjakan rumah Oke abaikan aja ya tadi Pak suami saya itu ngelawak biasa lah Pak suami saya emang kayak gitu ya jadi teman-teman semua jangan heran Nah lanjut lagi aku videonya disini saya tuh mau masak-masak seperti biasa masak-masaknya itu pakai wajan legendaris yang udah dekil indekumel beneran deh rasanya itu saya kayak malu banget sama temen-temen semua karena kelihatan kekurang estetik gitu kan di video kalau masak-masaknya pakai wajan yang hitam kayak tadi cuman ya mau gimana lagi karena saya itu PW nya untuk sekarang ini masak pakai wajan gitu makanya yaudah saya biarin aja walaupun sebelumnya saya agak malu gitu ya sama temen-temen semua kali ini saya tuh mau masak tahu aja sama nanti mau ngegoreng ikan untuk tahunya saya kurang tahu ini nama masakannya itu apa pokoknya ini tuh bener-bener favoritnya Pak suami banget kalau lagi dimasakin ini beneran deh Pak suami itu makanya lahap karena katanya itu enak untuk tahunya disini ini saya cuman pakai empat nggak mau banyak-banyak karena ini cuman buat satu kali makan tapi misalkan sisanya nanti buat makan keesokan harinya lagi saya angetin gitu Nah untuk minyaknya ini saya pakai secukupnya aja kalau minyak yang tadi eh bukan tadi kalau minyak yang nanti buat ngegoreng ikan itu emang minyak bekas kalau minyak yang nanti buat ngegoreng tahu itu minyak baru Nah untuk ikan bawalnya minyaknya tadi udah saya bumbuin cuman pakai garam aja enggak mau bumbu racik ikan karena menurut saya kalau misalkan ikan bawal digoreng pakai bumbu racik ikan hasilnya itu ke jadi item banget kayak gitu loh Nah tapi misalkan pakainya cuman garam aja itu hasilnya jadi cantik Oke lanjut Nah ini saya tuh lagi ngegoreng tahu kali ini ngegoreng tahunya nggak pakai tangan karena lagi nggak pengen aja jadi saya ngegorengnya tuh pakai apanya ini namanya pakai capitan ini masakan saya bener-bener simple banget waktu saya masak itu mungkin sekitar jam setengah limaan Nah selesai-selesai itu sekitar jam lima jadi masaknya itu cuman setengah jam aja untuk bumbu tahunya saya cuman pakai cabai merah setan terus saya pakaiin bawang merah sama bawang putih udah kayak gitu aja nah nanti yang terakhir kalau misalkan masakannya udah mateng bakal saya masukin daun bawang itu buat mempercantik aja kalau untuk daun bawangnya enggak saya makan karena saya pribadi emang kurang suka sama daun bawang jadi misalkan saya lagi makan terus ada daun bawangnya biasanya saya pilihin untuk tahunya yang bagian bawah udah mateng jadi ini langsung saya balikin semuanya aja dan lanjut nanti untuk ikannya juga udah mateng yang bagian bawah jadi ini langsung saya balik semuanya dan ujuk-ujuk tahunya itu udah mateng jadi udah langsung saya angkatin aja kayak gini untuk minyak bekas ngegoreng tahu nanti bakal saya pakai lagi buat ngegoreng bumbu ya walaupun nanti pas saya lagi ngegoreng bumbu bener-bener kayak berbusa banget sih tapi nggak papa nah untuk tahunya ini semua udah saya angkatin terus nanti saya tiriskan terlebih dahulu untuk minyaknya kebanyakan nanti bakal saya tuangin dulu gitu ya ke dalam wadah dikit oke untuk bumbunya ini udah saya masukin tinggal di oseng-oseng aja kayak gini kalau misalkan bumbunya udah mateng dimasukin air secukupnya aja kalau saya masukinnya sedikit nah untuk bumbu tambahannya disini saya kasih sauri saus tirat dikasih kecap asin dikasih kecap manisnya dikit sama dikasih gula pasir udah kayak gitu aja untuk bumbu tambahannya tinggal diaduk-aduk aja kayak gini kalau misalkan rasanya udah pas ya nanti tinggal dimasukin aja tahu yang tadi udah digoreng dan untuk ikan bawalnya ini juga udah mateng jadi langsung saya angkat terus saya tiriskan kompornya jangan lupa dimatiin ya nah untuk bumbunya udah pas jadi ini langsung saya masukin aja tahunya terus yang terakhir nanti bakal saya kasih tambahan daun bawang dan yaudah jadi deh bener-bener simpel banget kan masakan saya kali ini dan yaudah sampai sini aja video saya semoga temen-temen semua tetap enjoy nontoninya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye